Oke, kembali lagi di review card channel kita ada Kia Carnival Nah, akhirnya kesampaian juga ini dari saya review Kia Carnival Ini saya lagi di Bogor ya, karena bokap lagi cari spare part Kijang Karena bokap lagi cari mobil Kijang ya, eh maksudnya beli mobil Kijang Nah, ini yang varian diesel Jadi dieselnya ini belum ada teknologi CRDA ya Dia 2.900 cc, turbo diesel intercooler 4 silinder ya, cuma sekarang udah jarang nih mobil diesel di atas 2.500 cc Tenaganya 126 horsepower dan torsnya 300an Kalau nggak salah ya Ini harga pasaran yang diesel itu dia sekitar 60 bahkan 90 juta ada loh Kalau kondisi rapi, karena ini lagi di tempat peretelan mobil ya Untuk headlamp dia model kristal nih Kalau rivalnya itu trajet, dia udah proyektor tapi Di bawah situ ada foglamp juga sama model kristal Nah, pembeda yang diesel itu dia itu punya air scoop Sama asli desain grillnya ini beda ya Velgnya dia kayak gini nih, velg aslinya Dia pake ban 215-65R15, 15 inci Bannya Champairo Eco Disitu dia ada antenanya Sama situ dia ada door handle nih, dia krum Door handle dia krum ya Terus dia sepionnya polos Ini adalah door trimnya Untuk di door trim sini dia bahannya kulit nih, soft touch Ini wood panel nih yang udah jadi warna coklat, jangan karena udah luntur Ini saklar power window-nya cuma dua depan Karena di tengah situ dia kaca mati Disini dia ada door handle-nya Disini dia ada window lock Oke, untuk joknya sudah elektrik dia nih Ini untuk sliding, ini untuk reclining, ini lubar support Ini yang transmisi otomatik Otomatik ini bedanya lumayan ya Untuk buka kap mesin, dan ini ada coknya ya Ini cok buat mobil diesel ini Dipenter juga ada Ada untuk buka tanki Electric mirror, sudah ada field track, ini tempat coin Ini wood panel juga sampai speedometer sini Nah, untuk speedometer dia kayak gini Odonya masih analog ya Disitu dia ada field gauge, suhu mesin Setirnya dia kayak gini, model empat palang Dan udah punya audio steering switch nih Oh ya, ini tahun 2001 ya Ini yang pre-fast lift Kalau fast lift dia udah berubah nama jadi Sedona Mana mungkin takut kali Karena image nama Carnival sendiri Sacklar Viper Dan ini setirnya beige loh Dan ini klaksonnya Cuma udah mati ya tentunya Sama sini dia ada saklar lampu Sama fog lamp ya Untuk disini dia ada untuk air wiper Ini ada untuk isi mode transmisi nih ya Ini saklar fog lamp terpisah Kisi AC dia kayak gini Dia dua bilah Ini head unitnya ya, dia lagi copot Ini ada tombol hazard Ada untuk heater ya Ini ada untuk lampu baca AC dia kayak gini Dia kena putar nih Ini untuk pengaturan suhunya Ini untuk open ghost air Ini jam digital Arah semburan AC udah ada untuk front divoger Sini dia ada tempat asbak Socket lighter Transmisinya Matic Gear Ate 4 speed Di bawah sini dia ada kotak penyimpanan juga Disini ada cup holder Disini nih Part breaknya aja disini Armrest dia lengkap nih Dua-duanya Seat belt pake hijester Itu ajaknya kulit warna beige ya Hand grip di atas model lentur Sun visor sini dia ada kacanya Ada tempat kaca mata Sama disini dia ada untuk Ini ya Sama ada untuk buka Kaca sliding Dan ini untuk buka kaca baris ketiganya Dia elektrik tuh Cuman mati tentunya ya Dan ini untuk buka sunroofnya Sunroofnya dia kayak gini Nah kayak gitu sunroofnya ya Sun visor sini dia Polos Disitu airbag buat depan Disini ada laci Tandar sih Ini loader trim penumpang depan Oke Yuk ke belakang Di bawah situ ada drop pocket Sama ada ban carpet Sama ada lampu ya Nah untuk pintu sliding Dia masih manual Untuk di belakang sini Dia ada seatbelt pocket Lengkap disitu dua-duanya Ini dia yang varian 8 seater Jadi bisa di dudukin Berlapan Ini tengah kursi kecil Joknya juga kulit ya Dan kursi tengahnya ini bisa diputer Ada disitu double blower Sama lampu baca Sama handgrip Dia satu panel Dan itu pengaturan double blowernya Baris ketiga juga sama Lampu baca Kayak kisi AC Untuk baris ketiga ini dia Lipatannya full ya Gak bisa separuh-separuh Untuk kursi ini sebenarnya bisa dilipat Dengan cara Ini dia dilipat Dan dia naikin ini Jadi amres sebelah sini Jadi disitu dia Ada tempat penyimpanan Cup holder Dan itu ya Saklar buat Kaca baris ketiganya Yang buka elektrik ke samping Disitu dia ada porot led Untuk disitu dia Udah sih gak ada apa-apa lagi Semua headrest dia dapat Agestable ya Oh ya untuk door train belakang Dia kayak gini Semuanya hard plastic Warna beige Itu ada untuk buka pintunya Cuma ini keras buka pintunya ya Rem belakang Promol ya Dan ini desain dari belakangnya Tekangnya Itu emblemnya Carnival GS emblemnya ya Itu stop lamp Dan model kristal Dia bohlam Semua standar sih Tuh logo kia Ini Wiper ya Untuk bagasi dia Oke Dia buka kayak gini Untuk bagasi nih Dia bisa dilipat kursinya Nih dia Bisa di sliding juga ya Untuk disitu dia nih Tadi ada porot led disini Dan ini ya Dan ini ya Kaca buat baris ketiga Yang model buka kesamping Elektrik gitu Baris sini ada kotak penyimpanan lukit Dan ini ada lampu disini ya Dan untuk pintu slidingnya Emang masih manual sih Kayak gitu Ini lor kursinya Ini lor kursinya Ini lor kursinya Masih manual Inilah dashboard dari depan Oke Untuk joksi itu Masih manual ya Dan untuk Lor dashboard dari belakang Ini dia Lor dashboardnya Dari belakang Dan ini Kalau carnival facelift Itu namanya Sedona ya Tadi udah saya bilang Oke Kalau saya kata-kata Di mesin lupa Feedback deskripsi Dadah